Hinaklanabab 17. Laki-laki boleh mengapa wanita tak boleh? Aku sendiri sih tidak tahu, tapi ada seorang lain yang mengetahui, kata Fifi. Orang itu terluka parah, jiwanya dalam bahaya. Jika Cici mau menolongnya dengan Tianhyang Tuan Shoko, tentu Cici juga akan diberitahu di mana beradanya jenazah Lengho Utoako, kau sendiri tidak tahu, Gilim menegas. Tidak, jika aku keksian mengetahui di mana beradanya jenazah Lengho Utoako, biarlah besok juga aku akan dituples belasan kali oleh pedang Ih Jonghei, sudahlah, aku percaya padamu, cepat Gilim mendekat mulut si anak darah. Siapakah orang itu? Orang itu adalah orang baik, tergantung kau akan menolongnya atau tidak, kata Fifi. Tempat yang akan kita datangi juga bukanlah tempat yang baik, karena tujuannya ingin mencari jenazah Lengho Utoako, biarpun menerobos rimba pedang juga akan dilakukannya, jangan cuma masalah tempat baik atau tidak. Segera ia berkata, marilah, sekarang juga kita pergi ke sana, segera mereka keluar dari gedung keluarga lo itu. Ternyata hujan grimis turun lagi. Namun di samping pintu terletak belasan buah payung, mereka lantas ambil payung masing-masing sebuah terus berjalan menuju ke arah tenggara. Waktu itu sudah jauh malam, orang berlalu-lalang hampir tak ada lagi, di sana-sini hanya terdengar suara anjing menggonggong. Gilim melihat Fifi membawanya menyusur ganggang yang kecil, karena yang terpikir adalah jenazah Lengho Utoako, maka ia pun tidak ambil pusing dirinya hendak dibawa ke mana oleh darah cilik itu. Akhirnya mereka masuk ke sebuah lorong yang sempit dan panjang. Sampai di depan sebuah rumah yang di atas pintu tergantung sebuah lentera merah kecil, Fifi lantas berhenti di situ dan mengetuk pintu. Tidak lama kemudian terdengar ada orang mendatangi dari pekarangan dalam, pintu terbuka sedikit, kepala orang itu menongol keluar. Fifi bisik-bisik di tepi telinga orang itu, lalu menyodorkan sesuatu pula ke tangan orang itu. Akhirnya orang itu manggut-manggut dan berkata, ya, ya, silakan si Ocia masuk Fifi menoleh dan menggapai, gilim lantas ikut masuk ke rumah itu. Waktu berlalu di sisi laki-laki itu, terlihat orang itu memakai baju sutera, rambutnya tersisir licin dan tampak keheran-heranan demi melihat gilim. Segera orang itu mendahului berjalan di depan dan membawa mereka ke seram di kanan, sampai di depan sebuah kamar. Ia menyingkap tirai kamar itu dan berkata, si Ocia, suhu, silakan duduk di dalam. Begitu masuk ke dalam kamar, gilim lantas mengendus bau harum pupur sebagaimana lazimnya kamar kaum wanita. Di tengah kamar ada sebuah ranjang besar dengan seperai dan sarung bantal bersulam indah. Begitu pula selimutnya. Sejak kecil gilim hidup sederhana sebagai seorang padri, sudah tentu tak pernah melihat selimut dan sarung kasur bantal sebagus itu. Ia lihat di atas meja menyala sebatang lilin merah, di samping sana ada sebuah kaca dan sebuah kotak rias. Di depan ranjang ada dua pasang sepatu, sepasang sepatu pria dan sepasang lain adalah sepatu wanita. Jantung gilim berdebur-debur, waktu ia berpaling, tertampak sebuah wajah yang bulat telur dan kemerah-merahan, itulah romen muka sendiri yang tercermin pada kaca itu. Pada saat itulah tirai kamar tersingkap, seorang pelayan wanita melangkah masuk dengan tersenyum-senyum dan menyuguhkan teh. Pakaian pelayan wanita ini sangat ketat, jalannya juga bergoyang pantat seperti sengaja dibuat-buat. Melihat keadaan demi Tian Gilim menjadi semakin takut. Dengan suara perlahan ia tanya Vivi, sebenarnya ini tempat apa? Vivi hanya tertawa dan tidak menjawab. Tiba-tiba ia membisiki apa-apa kepada pelayan itu. Terdengar pelayan itu mengiakan, lalu sambil mengikik genit lantas berjalan pergi dengan tingkah laku yang dibikin-bikin. Diam-diam Gilim pikir wanita itu pasti bukan orang baik-baik, selagi dia hendak tanya lebih jauh kepada Vivi, tiba-tiba terdengar ada suara orang lelaki bergelak tertawa di luar kamar. Suaranya seperti sudah dikenalnya. Dalam kejutnya Gilim terus berbangkit dan hendak lolos pedang, tapi tangannya telah merabai tempat kosong. Kiranya pedangnya sudah hilang, entah sejak kapan senjatanya telah dicuri orang. Di tengah gelak tertawa, orang itu pun telah menyingkap tirai pintu kamar dan melangkah masuk. Tapi begitu melihat Gilim berada di dalam kamar, seketika suara tertawa orang itu lenyap, air mukanya tampak serba runyam. Gilim sendiri juga serba susah, jantungnya memukul semakin keras. Kiranya orang itu tak lain tak bukan adalah Ban Li Tok Heng Dian Pek Kong. Keruan Gilim mengeluh dan menganggap telah ditipu Vivi. Pantas darah cilik itu mengatakan ada seorang sangat merindukan dia. Setelah tertegun sejenak, segera Dian Pek Kong berputar tubuh hendak pergi. Tapi Vivi cepat menahannya, nanti dulu. Mengapa melihat aku lantas hendak lari namun Dian Pek Kong sudah lantas menyelingap keluar, sahutnya, aku tidak, tidak ingin bertemu dengan siow suhu ini. Vivi bergelak tertawa, katanya, Dian Pek Kong, kau ini orang yang tidak dapat dipercaya. Kau sudah bertaruh dengan lengho utiong dan akhirnya kau kalah, seharusnya kau menyembah kepada siow suhu ini dan panggil suhu padanya. Sekarang bertemu dengan suhu mengapa tidak memberi hormat dan menyapa, sebaliknya malah mengeluyur pergi soal itu jangan diungkat-ungkat lagi, aku memang telah ditipu lengho utiong, kata Dian Pek Kong. Vivi, mengapa kau datang ke tempat demikian ini? Hayo, lekas pergi, lekas. Anak perempuan masakah sembarangan datang ke rumah pelacuran begini jantung gilim kembali memukul keras demi mendengar kata-kata rumah pelacuran, hampir-hampir saja ia jatuh pingsan. Memang, sejak melihat keadaan kamar yang luar biasa itu dia sudah merasa curiga, tapi sekali-kali tak tersangka olehnya bahwa tempat ini adalah rumah pelacur. Pernah dia mendengar cerita orang bahwa pelacur adalah wanita yang paling hina di dunia ini. Setiap lelaki, asal punya duit, tentu dapat memanggil wanita pelacur. Sekarang Vivi membawa dirinya ke tempat demikian, bukankah seakan-akan dirinya hendak disuruh jadi pelacur? Saking cemasnya hampir-hampir saja gilim menangis. Untunglah begitu melihat dirinya di anpek, kong lantas angkat kaki dan tidak berani main gila lagi padanya, jika demikian rasanya masih ada harapan untuk meninggalkan tempat kotor ini. Dalam pada itu terdengar Vivi lagi berkata dengan tertawa, laki-laki adalah manusia, wanita juga manusia. Kau boleh datang ke rumah pelacur ini, mengapa aku tidak boleh keruan di anpek kong serbarunyam? Ia tidak tahu kera bagaimana mendekat dan beri penjelasan kepada anak darah itu. Terpaksa dengan membanting-banting kaki ia berkata di luar kamar, Ai, jika kakakmu mengetahui kau berada di sini, tentu aku akan dibunuhnya. Vivi yang baik, Vivi yang manis, ku mohon engkau jangan bergurau lagi dan lekas pergi bersama siow suhu itu. Asal kau segera pergi dari sini, apapun yang kau minta tentu akan kulakukan bagimu, aku justru tidak mau pergi. Malam ini juga aku ingin tidur bersama enci gilim di kamar yang paling indah di seluruh kota hengsan ini, sahut Vivi dengan tertawa. Hayo, kau mau pergi atau tidak desak di anpek kong dengan tak sabar? Tidak, sekali tidak tetap tidak sahut Vivi dengan tertawa. Vivi, oh, Vivi yang manis, lekas kau pergi saja dari sini pinta di anpek kong dengan nada halus. Biarlah besok juga akan ku carikan tiga macam barang mainan yang bagus untukmu, cis, memangnya aku kepingin barang mainanmu semprot Vivi. Akanku katakan kepada kakek bahwa di anpek kong yang mengajak aku ke tempat ini, heh, mana boleh kau berkata demikian seru di anpek kong dengan gugup. Aku kan tidak berbuat sesuatu yang salah padamu, mana boleh kau berbohong demikian? Apakah kau sengaja membuat celaka padaku? Apakah kau tidak punya perasaan kau sendiri punya perasaan atau tidak? Dianpek kong tanya Vivi. Mengapa berhadapan dengan suhumu kau tidak memberi hormat malah terus hendak mengeluyur pergi ya sudah, anggap aku yang salah, ujar di anpek kong. Oh, Vivi, sebenarnya apa yang kau kehendaki dariku? Aku kan ingin menjadikankah seorang laki-laki sejati yang harus pegang janji, kata Vivi. Nah, lekas menggelinding masuk kemari dan menjurah kepada suhumu, wah, ini, ini, sahut di anpek kong dengan tergagap-gagap. Tidak, tidak. Aku tak mau bertemu dengan dia, juga tidak ingin dia menjurah padaku, dia, dia bukan muridku, cepat gilim menyelah. Nah, Vivi, kau dengar sendiri. Siau suhu itu pun tidak mau bertemu dengan aku, kata di anpek kong. Baiklah, anggap kau yang beruntung, kata Vivi. Tapi dengarkan dulu. Waktu aku datang kemari tadi, dari belakangku lihat ada dua bangsat keroco telah mengikuti kami, hendaklah membereskan mereka dulu. Nanti kau harus menjaga pula di luar rumah dan siapapun dilarang mengganggu kami. Jika segalanya kau kerjakan dengan baik, besok aku pun takkan bilang apa-apa kepada kakek. Rupanya di anpek kong sangat jari kepada kakek si Vivi, terpaksa ia menjawab, baiklah. Tapi kau harus pegang janji aku toh bukan laki-laki sejati, pegang janji atau tidak, peduli apa ujar Vivi dengan tertawa. Habis itu, mendadak di anpek kong mementak, bangsat, mau apa kalian main sembunyi-sembunyi di situ menyusul terdengarlah suara gemerantang jatuhnya senjata di atas genting. Lalu ada suara jeritan seseorang, berbareng terdengar juga suara orang berlari. Wah, hanya terbunuh satu, adalah bangsat dari Jin Xiapei. Yang seorang lagi telah lari, demikian kata di anpek kong di luar rumah. Sungguh tidak becus, masakah sampai dia sempat lolos omel Vivi? Aku tak dapat membunuh orang itu, dia, dia adalah nikoh dari Jin Xiapei, kata pek kong. Oh, kiranya paman gurumu, sudah tentu tak boleh dibunuh. Vivi mengolok-olok dengan tertawa. Sebaliknya Gilin menjadi terkejut, ha, kiranya adalah suciku. Wah, bagaimana baiknya ini namun Vivi lantas berkata, marilah sekarang juga kita pergi menjenguk orang yang terluka itu. Jika kau khawatir didampurat ke gurumu, sekarang boleh silakan pulang saja, Gilin menjadi ragu-ragu malah. Setelah berpikir sejenak, akhirnya ia berkata, sudahlah. Toh sudah telanjur datang ke sini, marilah kita pergi menjenguk orang itu. Vivi mengikik tawa. Ia lantas mendekati ujung tempat tidur dan mendorong perlahan dinding sebelahnya, maka terbukalah sebuah pintu rahasia. Anak darah itu melambaikan tangannya kepada Gilin, lalu mendahului masuk ke sana. Diam-diam Gilin merasa rumah pelacuran itu benar-benar sangat aneh dan penuh rahasia, dengan tabahkan hati ia lantas ikut masuk ke dalam. Kiranya di sebelah sana adalah sebuah kamar pula. Tapi tiada lampu, hanya cahaya lilin yang tembus dari kamar sebelah tadi dapatlah diketahui bahwa kamar ini sangat kecil, terdapat juga sebuah ranjang dengan kelambu tertutup, samar-samar seperti ada orang tidur di situ. Baru melangkah masuk ke dalam pintu Gilin lantas berhenti dan tidak berani maju lagi. Inilah orang yang terluka, silakan cici memberikan Tian Hiang Toan Shoko pada lukanya, kata Vivi. Apakah, apakah dia benar-benar mengetahui di mana jenazah lengho utuh aku berada tanya Gilin dengan sangsi? Mungkin tahu, mungkin tidak, aku tidak berani tanggung, sahut Vivi. Tadi, tadi kau bilang dia tahu, kata Gilin dengan gugup. Aku toh bukan laki-laki sejati, ucapanku kan boleh sesukaku sahut Vivi dengan tertawa. Jika kau suka mencoba, bolehlah kau mengobati lukanya. Kalau tidak, boleh silakan angkat kaki saja dari sini dan tentu tiada seorang pun yang akan merintangi kau, mengingat jenazah lengho utuh yang harus diketemukan, terpaksa Gilin menjawab, baiklah, akan kuobati lukanya. Ia balik ke kamar pertama untuk mengambil Hilin, lalu mendekati tempat tidur orang yang luka itu. Sesudah kelambu disingkap, tertampaklah orang itu tidur telentang. Mukanya tertutup sepotong sapu tangan sutera warna hijau dan bergerak naik turun bila orang itu bernapas. Gilin agak tenang karena tidak tahu muka orang. Ia berpaling dan tanya Vivi, di bagian mana lukanya di dada, sahut Vivi. Lukanya sangat dalam, hampir saja mengenai jantung, perlahan-lahan Gilin membuka selimut tipis yang menutupi tubuh orang itu. Terlihatlah dada orang yang terbuka itu ada sebuah luka yang cukup lebar, darah sudah berhenti, tapi jelas sangat parah dan berbahaya. Diam-diam Gilin membatin, lukanya memang berat, betapapun aku harus menolong jiwanya, ia lantas menyerahkan tatakan lilin kepada Vivi, lalu memeriksa luka orang itu dan menutup tiga hiacu di sekitar lukanya, tapi lantas diketahuinya tempat-tempat hiacu itu ternyata sudah tertutup lebih dulu makanya tidak mengeluarkan darah. Tapi ketika perlahan-lahan ia membuka kapas yang menempel di tempat luka itu, segera darah mengalir keluar pula. Cepat sebelah tangannya menahan tempat luka itu dan tangan lain lantas membubuhkan salet Tian Hiang Toan Shoko, lalu kapas ditempelkan pula ke mulut luka. Tian Hiang Toan Shoko itu memang obat yang sangat manjur, hanya sekejap saja darah sudah terhenti. Dari pernapasan orang itu gilin mengetahui keadaannya sudah agak mendingan. Dengan tak sabar ia lantas tanya, numpang tanya kesatria ini, apakah hengkasudi memberitahukan sesuatu padaku terdengar orang itu bersuara perlahan, tapi mendadak, entah disengaja atau tidak. Tatakan lilin yang dipegangi oleh Vivi itu menjadi miring, api lilin lantas padam, keadaan menjadi gelap bulita. Wah, lilinnya padam seru Vivi. Dalam keadaan gelap gilin menjadi gugup. Pikirnya, tempat yang tak senonoh ini tidaklah layak bagiku. Aku harus lekas tanya keterangan tentang jenazah lengho uto aku, lalu tinggal pergi dengan segera, maka ia lantas tanya pula, apakah hengkau masih sakit? Kesatria orang itu hanya mengerang perlahan dan tidak menjawab. Rupanya ia lagi demam, coba kau pegang dahinya, panasnya tak kepalang, kata Vivi. Dan belum lagi gilin menjawab, tahu-tahu Vivi sudah pegang tangannya untuk merabah dahi orang itu. Rupanya, sapu tangan yang menutupi muka orang itu sekarang sudah disingkirkan oleh Vivi. Gilin merasa dahi orang itu sangat panas sebagai dibakar. Mau tak mau timbul juga rasa kasihannya. Katanya, aku masih ada obat lain, boleh minumkan padanya. Vivi, silakan menyalakan lilin dahulu, baiklah, harap kau tunggu di sini, akanku pergi mencari api, kata Vivi. Gilin menjadi gugup karena hendak ditinggal pergi. Cepatial tarik lengan baju anak darah itu dan berkata, jangan, kau jangan pergi. Aku tak mau ditinggalkan sendirian di sini, Vivi tertawa, katanya, jika demikian, boleh kau keluarkan obatmu saja. Gilin lantas mengeluarkan sebuah botol porselan kecil, ia menuangkan keluar tiga biji obat pil dan berkata, ini obatnya, boleh kau minumkan padanya, dalam keadaan gelap. Jangan-jangan obatmu akan jatuh, wah, kan sayang, ujar Vivi. Enci yang baik, kau tidak berani tinggal sendirian di sini, silakan kau yang pergi mencari api, biar aku yang menunggu di sini saja, disuruh keluyuran di rumah pelacuran. Sudah tentu Gilin tambah tidak berani. Cepat ia menjawab, tidak, tidak, aku tidak mau ai, lalu bagaimana baiknya, kata Vivi. Ya sudahlah, boleh kau jejalkan obatmu ke dalam mulutnya dan beri minum padanya, kan jadi sudah? Dalam keadaan gelap dia toh takkan tahu siapa kau, kenapa mesti takut. Nah inilah cangkirnya, hati-hati, jangan sampai tumpah, dengan hati-hati Gilin menerima cangkir teh itu. Untuk sejenak ia menjadi ragu-ragu. Pikirnya, suhu sering mengajar padaku untuk mengutamakan walas asi kepada sesamanya, menolong jiwa seorang laksana membuat can di tujuh tingkat. Seumpama orang ini tidak tahu di mana beradanya jenazah lengho uto aku, namun karena lukanya yang sangat parah ini, betapapun aku harus menolongnya, perlahan-lahan ia lantas menjulurkan tangan, lebih dulu menyentuh dahi orang itu, lalu menurun dan menjejalkan ketiga biji pilpek in hem tahuan, obat penyembuh luka dalam, ke dalam mulut orang itu. Rupanya orang itu masih punya daya rasa, ia membuka mulut dan telan obat itu. Ketika Gilin mencekoki dia dengan beberapa cegukan teh, samar-samar ia seperti bersuara mengucapkan terima kasih. Kesatria ini, mestinya aku tidak boleh mengganggu seorang yang terluka parah, demikian Gilin berkata pula. Cuma terpaksa aku harus buru-buru tanya suatu urusan padamu. Ada seorang pendekar bernama Lengho Utiong, dia telah dibunuh orang dan jenazahnya, Oh, kau, kau tanya Lengho Utiong, terdengar orang itu menyela dengan suara lemah. Benar kata Gilin. Apakah Won mengetahui di mana beradanya jenazah kesatria Lengho Utiong itu jena, jenazah apa terdengar orang itu seperti menggumam dengan samar-samar. Ya, apakah engkau mengetahui jenazahnya Lengho Utiong Gilin mengulangi? Orang itu samar-samar mengucapkan apa-apa, tapi suaranya sangat perlahan sehingga tak jelas. Gilin mengulangi pertanyaannya lagi dan mendekatkan telinganya ke mulut orang itu. Tapi didengarnya napas orang itu agak memberu, agaknya ingin mengatakan sesuatu, tapi sekar diucapkan. Tiba-tiba Gilin teringat tentang obat yang baru saja diminumkan itu, khasiatnya memang sangat cepat dan keras bekerjanya. Setelah minum obat seringkali si sakit akan tak sadarkan diri sampai setengah harian. Dalam keadaan demikian sudah tentu sukar untuk dimintai keterangan. Dasar hati Gilin memang welas asih, perlahan-lahan ia menghela nafas dan menyingkir dari tempat tidur itu dan berduduk di atas kursi yang berada di depan ranjang. Katanya, biarlah dia mengasuh dulu, nanti ku tanya dia lagi, apakah jiwa orang ini tidak berbahaya? Cici tanya Vivi. Semoga demikian adanya, ujar Gilin. Hanya luka di dadanya itu yang sangat parah. Vivi, sebenarnya siapakah dia ini? Vivi tidak menjawab. Sejenak kemudian dia malah berkata, Kata kakekku, kau masih belum dapat kesampingkan segala urusan kehidupan manusia, sukar untuk menjadi nikoh yang baik, Gilin terheran-heran. Tanyanya, kakekmu kenal padaku? Dari mana, dari mana beliau mengetahui tentang diriku di atas cuisian lo kemarin? Kakek bersama aku telah menyaksikan kalian berkelahi dengan Dian Pek Kong, jawab Vivi. Oh, jadi yang bersama kau kemarin itu adalah kakekmu Gilin menegas. Benar, sahut Vivi. Kemarin kami telah menyamar, sebab itulah keparat Dian Pek Kong tidak kenal kami. Dia paling takut kepada kakek, jika tahu kakekku berada di situ tentu siang-siang dia sudah lari sifat kuping, mendengar itu, diam-diam Gilin membatin. Jika waktu itu kakeknya tampil ke muka tentu Dian Pek Kong akan kabur ketakutan dan lengho utuh aku tentu tidak akan terbunuh. Tapi dasar perangainya memang halus, rasa penyesalannya kepada orang lain itu betapapun sukar diucapkan olehnya. Tapi Vivi lantas berkata, dalam hatimu tentu kau menyalahkan kakek mengapa kemarin tak mau mengebah lari Dian Pek Kong sehingga mengakibatkan lengho utuh akumu dibunuh oleh musuh, bukan Gilin tidak dapat berdusta, perasaannya menjadi pilu, katanya dengan terguguk-guguk, akulah yang bersalah. Jika kemarin aku tidak cuci kaki segala dikali, tentu takkan dipergoki Dian Pek Kong dan tentu pula takkan menimbulkan urusan sejauh ini, mana aku berani menyesali kakekmu itulah paling baik jika kau tidak menyesali kakek, biasanya dia paling tidak suka disalahkan orang, kata Vivi. Menurut kakek, beliau ingin tahu sampai seberapa jahatnya Dian Pek Kong itu, ingin diketahuinya apakah Dian Pek Kong akan menakal bulus jika tak dapat menang dari lawannya, sampai di sini mendadak ia tertawa dan menyambung lagi, hihi, lengho utuh akumu itu pun sangat pintar putar lidah, dia bilang kalau berkelahi sambil berduduk adalah jago nomor dua di dunia ini. Kakeku merasa tertarik dan rada-rada percaya, bahkan menyangka dia benar-benar telah menciptakan sejenis ilmu pedang yang dilatihnya di waktu berat dan yakin Dian Pek Kong pasti bukan tandingannya. Tak tahunya, hihi dalam kegelapan Gilim tak bisa melihat wajah anak darah itu, tapi dapat dibayangkan darah cilik itu tentu sangat geli dan gembira. Sebaliknya perasaan Gilim sendiri bertambah pedih, kemudian Dian Pek Kong telah melarikan diri dan kakek menganggapnya sebagai orang yang tak dapat dipercaya, sudah berjanji bila kalah dia harus menyambah dan mengangkatka sebagai guru, mana boleh main belit dan kabur begitu saja demikian Fifi menyambung. Ah, lengho utu aku juga cuma menang dengan akal saja, kan bukan kemenangan yang sungguh-sungguh, ujar Gilim. Engkau benar-benar seorang baik, Cici, kata Fifi. Begitu jahatnya Dian Pek Kong, tapi kau malah membelanya. Sesudah lengho utu akomu ditusuk mati oleh orang, kau telah membawa jenazahnya dan berjalan tanpa arah tujuan. Kakek bilang, nikoh cilik ini mudah jatuh cinta, kematian lengho utu akomu bisa membuatnya menjadi gila. Marilah kita mencoba mengikuti dia, maka kami lantas mengikuti dari belakang. Tertampak kau merasa berat untuk melepaskan jenazah yang kau pondong. Kakek berkata pula, lihatlah Fifi, jika lengho utu itu tidak mati, rasanya tidak boleh tidak nikoh cilik itu harus piara rambut kembali dan menjadi bininya muka Gilim menjadi merah jengah. Untunglah dalam kegelapan keadaannya itu tak kelihatan. Sebaliknya Fifi mendadak tanya pula, Cici, apa yang dikatakan kakek itu betul atau tidak ai, aku hanya merasa tidak enak karena telah mengakibatkan kematian orang, sungguh aku berharap aku sendirilah yang mati dan bukanlah dia, demikian jawab Gilim. Jika Buddha Maha Kasih dapat membuat aku mati untuk menggantikan lengho utu aku, biarpun masuk neraka juga aku, aku rela, ucapan itu dengan nada yang sungguh-sungguh dan mengharukan. Pada saat itulah orang di atas ranjang itu mendadak merintih perlahan. Dia, dia sudah siuman, seru Gilim dengan girang. Fifi, coba kau tanya dia, apakah keadaannya sudah baikkan atau tidak kenapa aku yang disuruh tanya, apakah kau sendiri tidak bisa ujar Fifi? Gilim ragu-ragu sejenak, akhirnya ia mendekati ranjang pula dan menanya dari balik ke lambu, Kesatria ini, apakah engkau, belum selesai ucapannya, terdengar orang itu telah merintih pula. Hal ini membuat Gilim merasa tidak enak untuk mengganggu orang yang sedang menderita. Ia tertegun sejenak dan mendengar napas orang itu telah tenang kembali, agaknya merintihnya tadi karena pengaruh bekerjanya obat dan sekarang sudah terpulas-pula. Tiba-tiba Fifi bertanya dengan suara perlahan, Cici, sebab apa kau rela mati bagi lengho utuong? Apakah kau benar-benar suka padanya? Tidak, tidak sahut Gilim. Aku adalah orang beragama yang telah meninggalkan hidup kekeluargaan, Janganlah kau mengucapkan kata-kata yang menodai Buddha itu. Selamanya aku tak kenal kepada lengho utuong aku, Tapi dia telah mati lantaran menolong diriku, Sungguh, sungguh aku merasa sangat menyesalkan kemalangannya, Dan asal dia dapat hidup kembali, Maka segala apapun kau bersedia untuk melakukan baginya tanya Fifi. Betul, biarpun aku mati seribu kali juga takkan menyesal, Sahut Gilim. Mendadak Fifi berseru dengan suara keras sambil tertawa, Nah, dengarkanlah lengho utuong aku, Encik Gilim sendiri telah menyatakan, Kau berkelakar apa ini selah Gilim dengan gusar. Namun Fifi tak peduli, Ia meneruskan seruannya, Dia telah menyatakan asal kau tidak mati, Maka segala apapun dia akan melakukannya bagimu, Karena kedengarannya seruan Fifi itu seperti sungguh-sungguh dan bukan bergurau, Seketika Gilim merasa gugup dan berdebar-debar jantungnya. Pada saat itulah mendadak pandangan Gilim terasa silau, Kiranya Fifi telah menyalakan api lilin. Kelambu lalu disingkap dan Gilim digapai agar mendekati. Dengan ragu-ragu Gilim melangkah maju. Tapi mendadak telinganya terasa mendengung, Pandangan menjadi gelap, Ia terhuyung-huyung dan hampir-hampir saja jatuh kelengar. Aku memang sudah menduga kau akan terperanjat, Kata Fifi dengan tertawa. Coba lihat Cici, Siapakah dia ini dia, Jadi dia tidak, Tidak mati seru Gilim dengan suara lemah dan agak gemetar sambil memegangi lengan Fifi. Kiranya orang yang berbaring di atas ranjang dengan matel, Tertutup dan bermuka lonjong, Alis lentik dan bibir tipis itu tak lain tak bukan adalah lengho utiong yang telah menolongnya di Cui Sian Lo itu. Ya, dia sekarang belum mati, Tapi kalau obatmu tidak manjur tentu ia akan lantas mati, Kata Fifi dengan tersenyum. Tidak, dia takkan mati, Pasti takkan mati, Seru Gilim cepat. Saking kejut dan girangnya mendadak ia menjadi menangis. Hih, dia tidak mati, Mengapa kau malah menangis? Ujar Fifi dengan heran. Kedua kaki Gilim terasa lemas, Ia tidak tahan lagi dan terkulai di depan tempat tidur sambil menangis terguguk-guguk. Katanya, Oh, sungguh aku sangat girang. Fifi, aku harus berterima kasih padamu. Kiranya, Kiranya kau yang telah menyelamatkan lengho uto aku, Engkau sendirilah yang menolong dia, Dari mana aku mampu menyelamatkan dia, Aku toh tidak punya obat apa-apa, Sahut Fifi. Tiba-tiba Gilim sadar, Perlahan-lahan ia berbangkit dan menarik tangan Fifi, Katanya, Ya, aku tahu kakakmu yang telah menolong dia, Kakakmu yang menolong dia pada saat itu juga sekonyong-konyong terdengar di tempat yang tinggi di luar kamar ada orang berseru, Gilim. Gilim itulah suaranya tingkat subtai. Keruan Gilim terkejut, Segera ia bermaksud menjawab. Tapi Fifi sudah lantas bertindak, Api lilin ditiup padam, Mulut Gilim juga lantas didekap olehnya sambil berbisik, SSST, Jangan bersuara. Ingat, Tempat apakah ini sesaat Gilim jadi bingung. Ia tahu dirinya berada di rumah pelacuran, Keadaannya serba salah. Namun jelas didengarnya suara panggilan Sang Guru dan dirinya tidak menjawab, Hal ini sungguh tidak pernah terjadi selama hidupnya ini. Dalam pada itu terdengar tingkat berteriak lagi, Dian pekong, Lekas keluar. Kau harus lepaskan Gilim maka terdengar suara bergelak tertawa di anpekong di kamar depan sana. Sesudah tertawa, Lalu berkata, Apakah yang datang adalah tingkat subtai dari pek, hunem, hingsanpei? Seharusnya wampu keluar memberi salam hormat. Cuma di sampingku sekarang ada beberapa teman yang cantik-cantik dan ayu-ayu sehingga aku tidak sempat keluar. Maka bolehlah kita tak perlu saling membuat repot. Hahaha menyusul terdengar pula suara terkikik-kikik dan terkekek-kekek beberapa wanita yang genit, Terang mereka adalah perempuan-perempuan pelacur di rumah pek itu. Bahkan ada di antaranya lantas mengeluarkan kata-kata yang kotor dan cabul. Apalah yang dilakukan Dian pekong dan pelacur-pelacur itu makin menjadi-jadi, Rupanya mereka sengaja hendak memikin marah tingkat keruan tingkat menjadi murka. Ia membentak, Dian pekong, Jika kau tidak lantas menggelinding keluar, Aku akan cincang tubuhmu hingga hancur luluh, Hahaha. Kalau aku menggelinding keluar akan kau bunuh, Jika tidak keluar juga akan kau cincang hingga hancur luluh. Jika begitu, Hahaha, Lebih baik aku mengeram di dalam kamar dengan temanku yang manis-manis ini saja, Demikian Dian pekong berolok-olok dengan tertawa. Ting Yatsutai, Tempat seperti ini tidaklah pantas didatangi oleh orang beragama seperti kau, Ada lebih baik kau lekas pulang saja. Muridmu itu tidak berada di sini, Dia adalah seorang nikoh cilik yang alim dan taat kepada agamanya, Mana mungkin diadat tangkes ini? Hahaha, Sungguh heran bin ajaib tingkat tambah murka. Teriaknya kepada anak buahnya, Bakar, Bakar saja sarang anjingnya ini. Coba lihat apakah dia akan menggelinding keluar atau tidak tingkat sutai, Kata Dian pekong dengan tertawa. Tempat ini bernama Kun Gyoih, Rumah bunga rampai Kemala, Dan sangat terkenal di kota Hengsan ini. Jika kau membakarnya, Sebentar saja di dunia Kang Ho pasti akan tersiar cerita tentang Ting Yatsutai dari Hengsan Pei telah membakar rumah pelesir yang terkenal di daerah Provinsi Oulam ini. Dan tentu setiap orang akan bertanya-tanya, Orang beragama tinggi sebagai Ting Yatsutai mengapa bisa mendatangi tempat demikian? Apakah berita begini akan baik bagi kehormatan Hengsan Pei kalian? Biarlah ku katakan terus terang padamu, Aku Dian pekong selamanya tidak takut kepada langit tidak gentar terhadap bumi, Tapi sekarang justru dijeri kepada muridmu itu saja. Bila melihat dia, Untuk menyingkir saja aku khawatir tidak sempat, Masa aku berani lagi membuat susah padanya tingkat pikir apa yang dikatakan Dian pekong ada benarnya juga. Tapi menurut laporan muridnya yang kembali tadi, Dengan jelas gilim terlihat masuk ke rumah ini, Bahkan muridnya itu pun kena dilukai oleh Dian pekong, Masa laporannya itu palsu. Meskipun demikian dia toh tak bisa berbuat apa-apa. Saking mendongkolnya ia telah menginjak-injak hancur genting rumah.